Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel update resno di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara memulihkan akun google yang lupa kata sandi ini cara terbaru ya teman-teman jadi disini untuk memulihkan akun google yang lupa kata sandi cocok banget buat teman-teman yang dimana saat proses memulihkan akun google nya itu terkunci teman-teman terkunci bisa di nomor telepon bisa di email pemulihan kode 8 digit ya ataupun hal lainnya teman-teman apalagi saat kita memasukkan passwordnya itu benar tetapi tetap masih terkunci alias tidak bisa login ke akun google nya nah maka kita harus memulihkan untuk akun google tersebut disini saya akan contohkan ya saya akan perlihatkan disini saya membuka aplikasi gmail dimana di proses menggunakan aplikasi gmail ini saya akan mencoba memulihkan akun google yang lupa kata sandi akun google lupa password jadi disini saya masuk ke setelan dari aplikasi gmail di strip 3 di pucuk kiri atas lalu bagian setelan kita masuk lalu disini di bagian paling bawah itu ada tambahkan akun ya saya akan pilih disini tambahkan akun lalu kita pilih google nah ini saya masukkan pin dari layar kunci hp ya untuk keamanan oke sekarang kita langsung saja kita ketikkan disini untuk alamat email ataupun alamat akun google yang mau dipulihkan kita ketikkan disini nah setelah kita ketikkan disini ya pastikan tidak ada yang salah untuk alamat emailnya karena perbedaan satu huruf kurang ataupun lebih itu bisa membedakan akun ya teman-teman yang untuk google nya kita pilih berikutnya disini nah disini saya sebetulnya ingat sandinya ya maka sandinya akan saya masukkan disini nanti jika gagal baru kita bisa gunakan lupa sandi nah saya akan masukkan dulu sandinya oke teman-teman disini saya sudah masukkan sandinya ya langsung saja kita pilih berikutnya nah teman-teman terlihat seperti ini ya saat saya memasukkan sandinya walaupun sandinya itu benar ternyata disini google itu tidak dapat memproses login anda dan disini keterangannya teman-teman ya google tidak dapat memverifikasi bahwa akun ini milik anda lalu kita diminta coba lagi nanti atau buka https.2.2.g.go.recover untuk mendapatkan bantuan nah biasanya kita hanya mentok di bagian ini teman-teman tetapi kali ini di proses pemulihan akun google yang lupa password lupa sandi di bagian bawah sini itu ada opsi pulihkan akun biasanya ini tidak ada teman-teman ya ini bisa muncul ya kalau menurut saya perkiraan saya itu karena pertama kita memasukkan alamat emailnya benar lalu memasukkan passwordnya ataupun sandinya juga benar teman-teman nah cuman mungkin disini ada kesalahan atau seperti apa teman-teman ya sehingga google tidak yakin bahwa akun ini milik anda ataupun milik saya nah karena seperti itu disini sebelum nanti kita lari ke alamat pemulihan yang disarankan google ini g.postless.recover sekarang kita pakai dulu opsi pemulihan yang dari google disini pulihkan akun kita pilih dulu disini pulihkan akun nah disini kita dimasukkan lagi ya jadi untuk emailnya ini sudah otomatis masuk kita pilih berikutnya nah disini kita masukkan sandinya saya akan masukkan lagi sandinya ya oke langsung aja disini kita pilih berikutnya oke teman-teman ya ternyata tetap tidak bisa maka kita harus menggunakan link ini ya kita coba berarti ini kita buka browser google chrome ya kita masukkan alamat link pemulihan ini kita buka chrome disini kita ketikan https titik 2 slash 2 kali lalu g nah ini teman-teman ya ada nih https titik 2 kali slash 2 kali titik ko slash recover ya kita pilih nah ini kita ada di halaman pemulihan untuk akun google ini teman-teman langsung aja kita masukkan lagi alamat emailnya yang kita mau pulihkan disini nah ini dia lanjut kita pilih berikutnya dan disini google meminta kita untuk memasukkan sandi terakhir yang anda ingat digunakan di akun google ini nah saya ingat ini teman-teman makanya saya masukkan sandinya ya saya masukkan sandinya tetapi tetap saja masih salah oke teman-teman disini langsung aja setelah kita masukkan sandinya langsung pilih berikutnya nah teman-teman disini coba dilihat ya ini agak beda ketika teman-teman mungkin memulihkan akun google ya atau mungkin tampilannya sama ya nah bedanya itu dimana jadi bedanya disini teman-teman disini kita itu bisa mendapatkan kode verifikasi ya jadi untuk mendapatkan kode verifikasi disini konfirmasi terlebih dahulu alamat email pemulihan yang ditambahkan ke akun titik titik at titik 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 anda nah biasanya teman-teman ya kita itu dikasih tahu depannya emailnya apa seperti itu kalau nomor telepon kita dikasih tahu dua angka yang paling belakang berapa agar kita bisa mengingat oh nomor telepon yang ini ya seperti itu ini untuk email yang ini seperti itu teman-teman ya nah kalau seperti ini teman-teman kita hanya bisa menebak ataupun jika kita memang ingat nah itu lebih bagus tapi kalau yang tidak ingat ini jadi permasalahan tersendiri harus tebak-tebak emailnya apa seperti itu dan harus coba-coba nah disini kalau kita tidak ingat ya emailnya teman-teman bisa gunakan coba cara lain disini nah disini karena saya ingat alamat email pemulihannya maka akan saya masukkan ya saya masukkan disini alamat email pemulihannya nah ini dia teman-teman ya masih ada disini oke setelah saya masukkan alamat email pemulihannya kita kirim nah teman-teman bisa lihat disini email yang berisi kode verifikasi baru saja dikirim nah ini kita dapat notif kita dapat notif ini dia ada kode verifikasi google kita cek nah ini dia kodenya ya teman-teman ini bisa dilihat 848631 kita masukkan 848631 oke setelah kita masukkan kodenya langsung kita pilih berikutnya oke teman-teman disini ya google meminta kita masukkan nomor telepon untuk mendapatkan sms berisi kode verifikasi jadi nomor telepon yang diminta disini teman-teman ya ini bukan nomor telepon pemulihan teman-teman kenapa bisa saya katakan bukan nomor telepon pemulihan karena di akun google asnawirifat.gmail.com ini itu hanya di verifikasi ataupun hanya saya tambahkan email pemulihan saja dan tidak ada nomor telepon pemulihan nah ini mungkin salah satu cara google untuk kita ataupun sebagai pemilik akun google ini bisa meyakinkan google teman-teman nah sekarang kita masukkan saja nomor telepon yang saya miliki di hp ini kita coba 083131 oke langsung kita pilih berikutnya nah kita tunggu sms ya yang dikirim sama google nah itu masuk sms nya kode verifikasi 77 9702 77 9702 oke sampai disini langsung kita pilih berikutnya nah teman-teman disini kita berhasil masuk masuk ya oke nah karena kita disini berhasil masuk maka kita bisa menggunakan dua opsi disini yaitu ubah sandi ataupun lanjutkan nah teman-teman bisa lihat ya disini coba dibaca ya kalau saya bacakan ya disini berhasil anda kini telah masuk anda telah memasukkan sandi saat ini sehingga dapat melanjutkan ke akun google anda ya anda masih dapat mengubah sandi jika mau nah tadi di depan saya katakan saya itu tidak lupa sandinya tapi saya ingat sandinya tetapi sama google saya tidak diizinkan login teman-teman ya dikatakan apa tadi di depannya tidak dapat login lah gagal harus melakukan pemulihan akun google nah ternyata proses pemulihannya itu untuk email pemulihannya sama google itu ditiadakan ya dikasih titik-titik harus ditebak nah untungnya ingat ya kalau tidak ingat ini jadi persoalan tersendiri dan setelah itu malah diminta untuk nomor telpon yang bisa diverifikasi sama google ya untuk kodenya padahal di akun google ini pun ya di asnawi revert.gmail.com ini itu tidak ada nomor pemulihannya oke teman-teman ya disini biar aman ya lebih baik saya buat password baru sehingga nanti kalau kenapa-napa login pasti menggunakan sandi yang baru jadi saya akan ubah sandi saja disini daripada menggunakan sandi yang sebelumnya walaupun benar tetap bermasalah teman-teman ya saya akan masukkan disini sandi yang baru disini oke setelah kita membuat sandi disini ini kita pilih ubah sandi ini tampilannya juga beda ya teman-teman ya ini tidak seperti umumnya saat kita memulihkan akun google ini malah seperti sudah login kita pilih ubah sandi nah teman-teman ya jadi kita memang sudah berhasil login disini dan teman-teman bisa lihat disini ada notifikasi keamanan penting ya akun anda mungkin berisiko nah ini mungkin salah satu penyebab kenapa kita mencoba login tetapi menggunakan password yang benar dan tidak bisa login teman-teman jadi disini google itu melihat mungkin ada upaya mencurigakan untuk login dengan sandi anda nah seperti itu teman-teman ya jadi hal ini bisa saja terjadi teman-teman nih ditemukan masalah kritis coba kita cek di bagian keamanan kita cek ya nah teman-teman bisa lihat disini ya di depan saya bilang hanya untuk email ini memiliki email pemulihan ya jadi benar akun google ini memiliki email pemulihan dan tidak memiliki nomor pemulihan ya teman-teman bisa lihat kita tadi melakukan dua verifikasi pertama email pemulihan lalu kedua nomor pemulihan dan disini ada tanda seru untuk email pemulihan dan nomor pemulihan kalau ini umum karena belum ditambahkan tetapi untuk email yang verifikasi ini ya email pemulihan ini ada tanda seru ini bertanda berarti email ini tuh harus kita verifikasi lagi untuk pemulihannya benar atau tidak masih aktif atau tidak email lidyakirana kosong at gmail.com adalah email pemulihan untuk asnawi rifat at gmail.com nah jadi buat teman-teman disini yang mencoba memulihkan akun google yang lupa kata sandi terbaru ya teman-teman seperti ini ada kondisi dimana akun google nya itu alamatnya kita sudah benar pasat sudah benar tetapi mengalami hal seperti ini nah silahkan teman-teman yang mengalami hal seperti ini dicek lagi dari awal sampai akhir dan semoga akun google nya berhasil dipulihkan selamat menikmati selamat menikmati